Masak praktis ala anakosan Ada cilok yang bisa digoreng Dengan bumbu rujak Ada pula cilok rebus Yang dibumbui Seblak serta bumbu Segar lainnya Proses masaknya standar aja Kalian bisa Pakai rice cooker Ataupun panci elektrik Tinggal ikuti Step-step yang tercantum Di bungkus ciloknya Mungkin seperti direbus Lalu didiamkan Dan dituangkan bumbu-bumbunya Aroma segar dan sedap Pasti langsung Semerbak memenuhi Seisi ruangan Selamat makan